Intro Saudara Saudari Marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Damai Sejahtera Yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 14 ayat 27 Damai Sejahtera ku tinggalkan bagimu Damai Sejahtera ku kuberikan kepadamu Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu Janganlah gelisah dan gentar hatimu Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Saudara Saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kalau boleh saya bertanya kepadamu di awal renungan hari ini Apakah yang paling kita butuhkan semasa hidup kita di dunia ini? Pelajaran ilmu sosial di sekolah pada masa lalu Sekitar tahun 70-an mengatakan Bahwa manusia memerlukan pemenuhan kebutuhan dasarnya Yaitu sandang, pagan, dan papan Akhir-akhir ini ditambahkan lagi Kebutuhan akan kesehatan Kalau manusia bisa memenuhi keempat kebutuhan dasarnya itu Maka mereka dapat disebut sebagai manusia yang hidup layak Untuk tidak mengatakan bahwa mereka bahagia Sebab untuk hidup bahagia tidak harus punya semuanya Tapi orang bahagia merasa cukup dengan segala yang dia punya Sekalipun mungkin tidak semuanya ada padanya Tuhan Yesus datang ke dunia Bukan untuk memberikan apa yang diberikan oleh dunia Seperti harta dan tahta Kehormatan atau ketenaran Dia memberikan damai sejahtera Yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini Apakah itu? Saudara-saudari terkasih Semasa hidupnya Tuhan Yesus sudah melayani orang-orang yang datang kepadanya Dia menyembuhkan yang sakit Memberi makan yang lapar Membebaskan orang yang kerasukan setan Memberikan kesempatan untuk orang berdosa Dan dikucilkan untuk bertobat Dan menjadi orang baik Namun Tuhan Yesus sempat kecewa Karena mereka mencari Yesus Kepada para muridnya Dia mengingatkan kepada mereka Akan tugas perutusannya ke dalam dunia Bahwa dia diutus oleh Bapak Untuk menyelamatkan Dan mencari yang hilang Damai sejahteralah yang dikandaki oleh Tuhan Yesus Agar itu bisa mereka rasakan dan alami Damai sejahtera itu bukan soal makan minum Punya ini dan itu Melainkan hidup suci Sesuai dengan firman Tuhan Dan melaksanakannya dengan tekun Dan dalam kesetiaan Damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan Yesus Adalah pengalaman dikasihi oleh Allah sendiri Kasih Allah lah yang memampukan Yesus Melaksanakan kehendak Bapaknya Dengan setia dan tuntas Kasih Yesus lah yang memampukan para muridnya Untuk setia mewartakan kabar gembira Damai Yesus memberi semangat kepada para murid Setelah Tuhan Yesus diangkat ke surga Mereka dengan bersungguh-sungguh Mewartakan bahwa Yesus itu sungguh Allah Dia datang ke dunia Untuk menembus dosa manusia Dengan wafat di kayu salib Namun bangkit pada hari ketiga Dan dia menampakkan dirinya Kepada para madita dan para muridnya Setiap kali dia menyatakan dirinya Dia menyampaikan ucapan ini Damai sejahtera bagimu Tuhan Yesus ingin mereka mengalami sukacita Atas kehadirannya yang telah bangkit Dan supaya mereka percaya firmannya Janganlah gelisah dan gentar hatimu Gelisah, khawatir, dan gentar dalam hidup ini Ini adalah tanda-tanda orang yang tidak memiliki rasa damai dalam hatinya Sekalipun mereka memiliki sandang, pangan, papan, maupun kesehatan Mereka punya semua Tapi untuk apa semuanya itu Kalau tidak bisa dibawa mati Kita harus bisa memaknai setiap berkat dan anugerah Tuhan dengan baik Kejarlah damai dengan cara yang tepat Hidup melayani seperti Yesus Supaya bila saat tiba kita tidak berdaya lagi Hidup kita sudah menjadi berkat Saudara-saudari terkasih Sesungguhnya apa yang dimaksud dengan damai sejahtera oleh Tuhan Yesus Yaitu memiliki kasih Allah Tidak ada seorang pun dapat disebut kaya Sekalipun mempunyai segala Apalagi kalau itu diperoleh dengan cara yang tidak terpuji Korupsi, mencuri, atau menipu sesamanya Namun tidak ada orang yang disebut miskin Sekalipun tidak punya apa-apa Sebab hatinya penuh kasih Mau berbagi, peduli, siap memahami dan mengampuni sesamanya Damai yang diberikan oleh Tuhan Yesus Adalah didikannya sendiri yang telah diteladankannya semasa hidupnya Damai itu memberikan harapan kepada setiap orang yang menerimanya Damai itu dapat mengubah seseorang yang jahat dan berdosa Menjadi orang baik dan bertobat Karena kasih Yesus telah mengubah jiwa dan hati seseorang Mahdalena menjadi pecinta Tuhan yang sejati Tidak takut pada siapapun saat Yesus hendak disalibkan Sahius menjadi orang yang mau mengembalikan hak-hak orang yang sudah diambilnya Petrus memilih untuk mengasihi Yesus setelah menyangkalnya Dan dia dijadikan pemimpin untuk mengembalakan domba-dombanya Kalau kita memiliki kasih Yesus yang mencintai kita Maka kita harus bertobat untuk mengalami damai Yesus Kita siap mewartakan kebaikan Allah kepada sesama Apakah aku sudah sungguh-sungguh mencintai Yesus untuk mengalami damainya? Marilah kita berdoa Bapak yang maha baik Terima kasih sebab engkau telah mengasihi kami dalam Yesus Ijinkalah kami hidup serupa dengan Yesus Dan menjadi berkat untuk sesama Agar damai Kristus dialami semua orang yang mencintai Yesus Tuhan kami Amin Semoga kita semua selalu dinaungi Dan dibimbing oleh berkat Allah yang maha kuasa Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Terima kasih telah menonton